Beli jajanan, sekian aja pake motion paint, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Ampun ini aceng, kalo dadang sampe tau entin udah nolak dia, ihh bisa Riki, wah ini. Hai, saya Sutan Sima Tupang, mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton Sinetron Indonesia Terbalik di channel Youtube RTI Layar Drama Indonesia. Ya, tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komen-nya biar makin rame dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tau. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya, untuk nonton Sinetron Indonesia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI, oke. Jadi kesulitannya itu ya Tante? Ya, kalo Tante Sino, kalo Tante Rodia, yes. Kan dia sama TKW lokal, smart, kan emang bener? Iya sih, hahahaha. Enggak, ya yang Tante rasain teh begitu pasti. Tante kan deket ya, maksud pasti Tante kan bisa minta izin pulang. Ya itu, lu tuh. Itu bagaimana Tante? Ya kalo misalnya Tante kangen gitu sama anak kan. Eh, emang ini sama babang tampan gak kangen? Enggak, orang setiap saya pulang teh dilibas. Hah? Tadi bagaimana ya Tante? Ya misalnya gini, Tante teh mau izin pulang gitu sama majikan Tante. Nah setiap Tante mau izin pulang, Tante teh langsung dikasih baju lagi. Nah yaudah jadi Tante teh gak pulang gitu. Hahaha, matrek kamu mah. Lumayan ya Rodia? Ya lumayan, tuh Cemar. Ini Tek kan bajunya 2 juta Cemar, 2 juta. Yes, 2 juta, 2 juta. Kalo Tante Mer kenapa Nuh? Eee, ya kalo Tante Mer sama majikan Tante diizinin. Tapi Tante gak pulang? Bukannya gak mau pulang, tapi maninya gak cukup. Hahaha, Cemar. Harusnya teh Cemar langsung calling saya. Jadi kan nanti kan langsung saya transfernya, Tee? Hahaha, percaya, percaya. Ya insya Allah, semuanya akan beres, yo. Beres gimana, Kang Barnas? Aang sudah memperlihatkan kepada saya sertifikat yang ada sama dia. Terus? Ya, saya menunggu kelanjutannya. Apa yang akan dilakukan Aang selanjutnya? Itu dia. Bun, Tante Pak maksudnya Tante gimana? Tenang aja, Tune. Insya Allah ini semua beres. Papa lagi berusaha ini. Yoh, ini bisa saya bawa kan? Oh iya, iya. Silahkan. Yaudah. Terima kasih kalo begitu, saya permisi dulu. Neng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa begitu aja tidak tahu mau Ule? Kang Barnas itu mau bantu Cuyoyo supaya dia diterima sama Cuyoyo. Ampun ini Kang Barnas. Hidupnya mau numpang aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Eh? Emang enak. Hehehe. Ada Kang Barnas ya. Ya Allah, Mang Ule. Mang Ule gak ada kerjaan aja ya. Jam segini masih ngegesipin Kang Barnas aja. Eh, Dung. Kamu yang... Kang Barnas. Dung. Kamu mau ketemu Yoyo? Iya Kang Barnas. Ini sih saya. Oh, iya dia ada di ruangnya. Silahkan. Terima kasih Kang Barnas. Sayang. Ayo ah kita masuk. Tidak baik ini. Ngedengerin Mang Ule ngegosip. Yuk. Hehehe. Le, Le, tahan dulu ya. Jangan bersin dulu ya. Saya mau ngomong. Le, nanti kalau Aang atau anak buahnya datang disini, hubungi saya. Iya Kang. Kan? Siap Kang Barnas. Net. Iya Kang Barnas. Temani pendekar tua ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Dung. Eh, Mang Ule. Sabar, sabar Ule. Hehehe. 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 Ada perlu sama aku? Hehehe. Sama... Cuyoyo cerita. Hehehe. Oh, Bu Yoyo. Hehehe. Hehehe. Bu Yoyonya ada kok, Pak Dudung, di ruangannya. Sebentar ya. Aku kasih tau Bu Yoyo dulu. Hehehe. Iya. Terima kasih ya cerita. Wah, iya sama-sama Pak Dudung. Kenapa biasa-biasa aja ya, tadi juga Mas Uhak keliatannya gugup Ampun ini Aceh, kalo dadang sampe tau Entin udah nolak dia, bisa Riki, wah ini Meningkanya langsung sama Mementin Papa Akum sudah baik sama kamu, jangan males-malesan Insya Allah tidak, Raji Kusoy gak apa-apa kan? Tadi saya sudah bicara sama Mas Kusoy, Raji Mas, tunjukkan kalo kamu sebagai seorang suami yang bertanggung jawab Kamu harus jadi tulang punggung Insya Allah, Raji Maaf, saya pulang selain mau memberitahu Raji Mungkin Mbak Satukur saya gak pulang Tapi langsung ke rumah Mas Agung Ya Oh ya, saya kembali ke kiosnya Mas Kusoy, Raji Ya sudah kan Tadinya, harusnya kamu telepon aja, gak usah kesini Maaf, saya akan lebih merasa senang Bicara langsung, memberitahukan soal ini kepada Raji Hmm Karena, saya ingin selalu melihat wajah Raji Gajah ngerayu? Udah, sana Baik, Raji Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau apa? Tidak, tidak mau apa-apa, Raji Tidak, jangan Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Apa yang kamu disini? Nge-Nge Eh, saya ke belakang dulu, Cik Ya sudah, Tidak Nge-Nge Mas Maaf Rai Ada apa Tidak usah Tidak apa-apa Rai Kamu mau Saya jadi istri rurah kak Oh ya tidak Cik Eros Tidak mau ketahuan Kalau cium tangan sama Pak Debas Koro Sudah sana Baik Rai Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi kamu mau kerja disini? Kerja apa aja Cuyoyo Yang penting ada penghasilan Katanya suami kamu direktur Ya Allah Cuyoyo mah itu lagi Itu lagi Bahas yang lain atau Cuk? Ya iya terus sekarang kalau udah begini Baru cari saya gitu Ya barangkali aja Cuyoyo ngasih pekerjaan buat istri saya Mona Kasian Mona Kasian Mona Cuk Iya Cuk Tapi mau kerja apaan? Cucu tuh juga gak tau Mona Gini ya Saya minta maaf Tapi buat sekarang ini Belum ada lowongan kerja di kantor ini Buat kamu Ternyata saya baru tau ya Cuyoyo itu Orangnya tipe dendaman Apa sih dong kamu ngomong apa sih? Astagfirullahaladzim Ya iya Cucu Ya Allah Minta maaf ya Disini tuh emang belum ada lowongan kerja Buat Mona Tapi saya akan usahakan Iya 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 Cuyoyo Terima kasih ya Iya sama-sama Cuyoyo Maaf Ini sebenarnya kemauan saya Bukan kemauan Kang Dudung Iya saya paham Mona Gak apa-apa Cuman memang Untuk sekarang ini Belum ada lowongan Buat di kantor ini Saya ngerti Cuyoyo Saya bantu di dapur Juga tidak apa-apa Ya Allah sayang Masa kamu kejar di dapur Ya jangan atuh Cuk Tolong Mona Jadikan berdahal aja ya Cuk Oh iya Bener-bener-bener Cucu Mona Kantor ini kan Punyanya dudung ya Lupa saya Cuyoyo ma Udah radung ah Kamu diam aja Tung di luar mendingan Ya Allah Cuk Saya akan Kang Oh iya-iya Iya sayang Atang tunggu di luar ya Cuyoyo Saya minta maaf Atas sikap saya Waktu itu Saya Benar-benar Tidak tahu Ya Gak apa-apa Pak Dudung Udahan ketemu sama Bu Yoyohnya? Belum Belum apa ya Pak Dudung? Belum udahan Memangnya yang udahan apa ya Pak Dudung? Ya Allah cerita Ketemu Bu Yoyohnya Oh Bu Yoyoh Bu Yoyohnya ada kok Pak Dudung di ruangan ya? Masuk aja Tidak apa-apa cerita Saya nunggu sini aja Oh Oke Pak Dudung Oke cerita Gak jadi ketemu Yoyoh? Udah Manggule Mau minta pekerjaan ya buat istri kamu? Memangnya Cik Eiz mau keluar ya Manggule Eiz mau keluar? Itu tadi Manggule bilang begitu Saya bilang apa? Saya kesini meminta pekerjaan Buat istri saya Mona Sama Cik Eiz mau keluar ya? Bicara apa sih? Gak jelas Eh Manggule Kalau Cik Eiz itu tidak mau keluar Jangan dipaksa tuh Kasian Pak Dudung Memangnya Aiz mau keluar Berhenti kerja Saya tidak tahu tuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.